Stasiun Tugu Yogyakarta menjadi salah satu tempat pemberhentian kereta api terbuka di Indonesia. Stasiun Tugu Yogyakarta menjadi saksi bisu perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta karena kondisi negara yang penting saat itu. San Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia yang juga Presiden Pertama RI, Bung Karno, saat itu menggunakan kereta api dalam perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pada tanggal 4 Januari 1946 hari, Bung Karno, Bung Hatta, seluruh Menteri Kabinet, para pejabat tinggi, dan rombongan ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api dan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta. Sejumlah barang yang menjadi saksi bisu peristiwa tersebut ini masih terawat dengan baik. Selain bangunan bersejarah, juga terdapat sebuah kursi rotan yang tetap terawat hingga saat ini. Kursi rotan tersebut pernah menjadi tempat duduk Bung Karno saat tiga di stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, stasiun pun kemudian membuatkan tempat tersendiri, yakni semacam gazibur untuk kursi rotan tersebut, agar kursi rotan tersebut dapat dilihat oleh warga masyarakat yang berada di stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, stasiun Tugu Yogyakarta. Kursi rotan tersebut